Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah Rp991.660.000. Terima kasih. Atas pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan demi kemajuan Indonesia dan tercapainya kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Visi kami, memimpin upaya Indonesia untuk mewujudkan industrialisasi kelas dunia. Dengan dukungan kuat dari misi utama kami, memberikan nilai tambah bagi sumber daya Indonesia melalui investasi pada sektor real, pengembangan sumber daya manusia, mengurangi ketergantungan negara pada impor, dan menciptakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan. Kami bekerja sebagai satu keluarga yang selalu mengutamakan nilai-nilai inti kami, yaitu keunggulan, kegigihan, integritas, dan kepedulian. Kami yakin, dengan bersatu padu, kami dapat beradaptasi pada setiap perubahan. Berpusat di Head Office Jakarta, kami beroperasi di Palembang Sumatera Selatan dan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Perjalanan kami dimulai dengan Palembang LPG Plant yang mulai dibangun pada tahun 2006 dan beroperasi secara komersial pada Juli 2007. Pada November 2014, kami berhasil menyelesaikan proyek ekspansi Palembang LPG Plant dengan peningkatan kapasitas kilang dari 120 ton menjadi 190 ton LPG per hari, dan memproduksi kondensat dengan kapasitas 500 barrel per hari. Proyek ekspansi dilakukan pada saat bersamaan kilang beroperasi dan hanya butuh shutdown selama 25 hari. Suatu hal yang hanya kami bisa melakukannya. Palembang LPG Plant merupakan kilang LPG swasta terbesar di Indonesia yang mendukung ketersediaan LPG sebagai substitusi impor dan tambahan lifting minyak untuk Indonesia. Pada Agustus 2018, kami memulai produksi komersial amoniak Banggai Ammonia Plant. Pabrik kami menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menggunakan teknologi tercanggih dan terefisien. Tahun 2019 menjadikan satu tahun berproduksinya Banggai Ammonia Plant. Pada tahun ini, menjadi bukti kemampuan kami sebagai pabrik amoniak swasta terbesar di Indonesia dengan memproduksi lebih dari 700 ribu metrik ton amoniak. Kami berhasil melakukan ekspor ke berbagai negara untuk ikut meningkatkan devisa negara dan sebagai contoh keberhasilan membangun dan mengoperasikan industri di Indonesia Timur. Kami memiliki harapan besar untuk dapat tumbuh bersama lingkungan sekitar secara harmonis dan berkembang bersama. Kami berupaya mewujudkannya melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan kegiatan sosial bersama masyarakat. Upaya yang kami lakukan selama ini telah diakui dan kami telah menerima berbagai penghargaan dari pemerintah Indonesia. Di antaranya Proper Biru, Patra Nirbaya Karya Pratama, Program CSR, serta penghargaan dari Lembaga Keuangan Dunia. Sekarang, tahun 2021 menjadi kesempatan dan tonggak sejarah untuk mewujudkan cita-cita kami, untuk mencerminkan kami adalah satu. Atas dasar visi, misi, dan nilai-nilai inti kami, kami membangun ESA. Sebuah langkah transformasi yang berani untuk selalu beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. ESA, melambangkan kesatuan dan tekat yang kuat, untuk menjadi terdepan dalam setiap yang kami lakukan. Warna hijau, yang dominan pada logo, melambangkan gelora kehidupan, kepedulian terhadap bumi dan energi, serta semangat untuk terus tumbuh dengan mengedepankan keselamatan. Tetesan warna biru, menggambarkan air sebagai sumber kehidupan yang melahirkan kepercayaan, stabilitas, kecerdasan, dan kekuatan. Dan penggunaan huruf kecil, untuk mengingatkan dan menanamkan pada diri kami, untuk selalu rendah hati. Kami yakin, ESA akan terus tumbuh dan berkembang mengikuti kemajuan zaman, dengan tangkas dan dinamis. ESA adalah cerminan dari cita-cita kami bersama, untuk bersatu, untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal yang kami lakukan. Dan untuk memastikan, bahwa kami berkontribusi sebagai satu untuk Indonesia. ESA Bapak dan Ibu yang terhormat, kami akan membacakan beberapa pokok-pokok dari tata ketip acara, yaitu sebagai berikut. Prosedur bertanya secara online 1. Bapak dan Ibu dapat bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan materi yang dipresentasikan melalui chatbox yang tersedia, dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris secara singkat dan jelas, serta menuliskan nama dan instansi jika ada. 2. Pertanyaan dapat diajukan pada saat materi dipresentasi dimulai, tanpa harus menunggu selesai dipresentasikan. 3. Pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang diterima oleh emiten akan dipilih oleh penyelenggara Public Expo sebelum dinaikkan ke layar acara untuk dibahas bersama. 4. Dan yang keempat, pertanyaan yang diajukan maksimal dua pertanyaan dari masing-masing penanya. Bapak dan Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini izinkanlah kami memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam acara hari ini. Dewan Komisaris Bapak Rahul Puri selaku komisaris Selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu Direksi Perseroan Bapak Kanish Laroya selaku Wakil Presiden Direktur dan Deputi CEO Selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu Bapak Mukesh Agrawal selaku Direktur NCOO Selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu Bapak Prakash Bam selaku Direktur NCOO Selamat sore dan salam sejahtera Bapak dan Ibu-Ibu Dalam acara hari ini juga dihadiri oleh CTVC Bank yaitu Bapak Howard Leo Ferry, Ibu Amelia Yuwonotan, dan Bapak Sunggono Prayugo. Bapak-Ibu yang terhormat, kita akan memasuki sesi paparan yaitu akan disampaikannya materi presentasi Public Expo tahun 2022. Agenda presentasi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Syinta Dumasari selaku Corporate Secretary and Legal Manager. Kepada Ibu Syinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Lagi mute. Selamat sore Bapak-Ibu yang terhormat. Selamat sore Bapak-Ibu pemegang saham serta para pemangku kepentingan. Untuk Agenda Anual Public Expo hari ini adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton. Bapak-Ibu yang terhormat oleh Bapak Kanis Laroya, dilanjutkan dengan pembacaan ringkasan dan penutup oleh Bapak Kanis Laroya. Demikian agenda-agenda presentasi pada hari ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kanis untuk dapat memulai membacakan agenda yang pertama. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya Annual Public Expose PT. Suliasa Perkasa TBK. Selanjutnya dengan ini, materi akan saya bacakan dengan agenda pertama, yaitu Business Group. Esa memiliki dua lini bisnis yang terdiri dari lini bisnis LPG dan lini bisnis amoniak. Pabrik LPG didirikan sejak tahun 2006 dengan kapasitas produksi 174 ton per hari untuk LPG dan 410 barel per hari untuk kondensan. Kemudian pabrik amoniak didirikan sejak tahun 2011 dengan kapasitas nameplate 1.900 ton per hari dan dilengkapi dengan reforming exchanger system dari Kellogg, Brown & Root, Houston, USA dengan purifier technology juga. Hingga saat ini, Esa memiliki tiga wilayah operasi yang meliputi kilang LPG di Palembang, pabrik amoniak di Lubuk, Sulawesi Tengah, dan kantor pusat kami di Jakarta. Esa telah berpengalaman selama kurang lebih 16 tahun dalam industri energi di Indonesia, energi dan kimia. Di dalam perjalanannya, Esa terus melakukan transformasi untuk mencetak pertubuhan yang lebih berkesinambungan. Berikut adalah Tongak Sejarah atau Milestone PT Suryasa Perkasa TBK. Yang pertama, berdiri pada tahun 2006 dan memulai produksi LPG dan kondensan secara komersial pada tahun 2007. Di tahun 2011, PT Suryasa Perkasa TBK mengambil alih 60% saham PT Panca Amara Utama. Pada tahun 2012, kami mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode Esa. Pada tahun 2014, terjadi ekspansi kilang LPG yang meningkatkan kapasitas dari 120 ton per day menjadi 174 ton per day. Pada tahun 2015, adalah groundbreaking atau pemancangan tiang perdana pabrik amonia kami oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan pada tahun 2018, anak perusahaan yaitu PAU atau PT Panca Amara Utama telah berhasil melakukan produksi komersial pertama amonia. Pada tahun 2021, PAU menandatangani MOU produksi blue amonia, rebranding group, serta refinancing pinjaman dari IFC. Atau refinancing pinjaman IFC. Dan pada tahun 2022, PAU menandatangani MOU dengan JGC Jepang untuk mengukur DRK, tegas rumah kaca di pabrik amonianya di Banggai. Dan pada tahun ini juga, Esa telah membagikan dividen pertama. Esa memiliki tim manajemen yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang berpengalaman dan memiliki integritas tinggi. Dewan Komisaris Esa terdiri dari Bapak Hamid Awaluddin selaku Presiden Komisaris Perseruan, Bapak Rahul Puri sebagai Komisaris Perseruan, Bapak Arief Rahmat selaku Komisaris Perseruan, serta Komisaris Independen kami, Bapak Idah Bagus Rahmadi Supancangan. Sementara Dewan Direksi Esa terdiri dari lima orang, yaitu Bapak Chander Benoth Leroyah selaku Presiden Direktur dan Chief Executive Officer, saya, Kanish Leroyah sebagai Wakil Presiden Direktur dan Deputi CEO Perseruan, kemudian Bapak Mukesh Agarwal selaku Direktur dan Chief Operating Officer, Bapak Prakash Bum sebagai Direktur dan Chief Financial Officer, serta Bapak Isenta sebagai Direktur Perseruan. Terkait dengan struktur saham perseruan, pertanggal 30 September 2022, saham perseruan dimiliki oleh Bapak Vinod Leroyah, yaitu sebesar 13 persen, PT Trinugraha Akraya Sejahtera, yaitu sebesar 23,1 persen, di mana keduanya adalah pemegang saham pengendali perseruan, serta sebagian besar saham ESA dimiliki oleh publik sebesar 63,9 persen. Berikut adalah grafik pergerakan saham perseruan dimulai pada bulan Januari 2022 sampai dengan Oktober 2022, dengan harga saham tertinggi yaitu Rp1.240 per lembar saham di bulan April 2022. Demikian materi terkait sekilas mengenai ESA. Materi berikutnya terkait dengan paparan kinerja operasional per kuartal 3 tahun 2022 akan dipaparkan oleh Bapak Mukesh Agarwal, selaku Direktur dan COO Perseruan. Kepada Bapak Mukesh, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kanis Leroyah. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menempaikan presentasi terkait kinerja operasional perseruan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati 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 burung lokal yang terancam punah. Pada bulan Agustus 2022, PAU ikut serta dalam melepaskan 31 burung maleo di Suwaka, Marga, Satwa, Pangkiriang, Sulawesi Tengah. Hingga saat ini total burung yang dilepasliarkan berjumlah 270 burung atau sebesar 9% dari populasinya. Program tersebut mendapat dukungan penuh dari PMDAS tempat yang juga aktif mengalahkan situs maleo PAU sebagai ikon budaya dan daya tarik wisatawan di Banggai, Sulawesi Tengah. Dalam beroperasi ESA sangat memperhatikan faktor governance dan keselamatan kerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa penghargaan yang didapat perseruan. Sepanjang tahun 2022, pabrik LPG perseruan mendapatkan penghargaan proper biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang baik selama 7 tahun berturut-turut. Patranir Bayakarya Pertama dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selama 7 tahun berturut-turut dan per 30 September 2022 telah berhasil mencapai hampir 5,5 juta jam kerja tanpa kecelakaan. Zero Accident Award dari Kementerian Ketenaga Kerjaan selama 9 tahun berturut-turut untuk berhasil mencapai 5,043,883 jam kerja tanpa kecelakaan. Perseruan juga meraih Best Listed Company Award dari Investor Magazine untuk Best Listed Company in Chemical and Construction Industry, Tukamoniak, yang diatasnamakan kepada PT. Surya Saperkasa TBK sebagai perusahaan tercatat. Serta Best of the Best Award yang diselanggarakan oleh Forbes Indonesia di mana ESA masuk dalam 50 High Performing Publicly Listed Companies di Indonesia. Sementara, untuk pabrik Amoniak kami di Lubuk juga mendapatkan penghargaan, antara lain Proper Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang baik selama 4 tahun berturut-turut, Investment Award dari Gubernur Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan investasi di Sulawesi Tengah, penghargaan SMK III dari auditor independen dalam rangka penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan sertifikat ISO 14001-2015 dari TUF North Indonesia periode pertama untuk sistem manajemen lingkungan. Sebagai ringkasan dan penutup Public Expo setahunan hari ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pendapatan konsolidasi perseruan sebesar 557 juta dolar dibandingkan dengan 241 juta dolar pada kortol ketiga tahun 2021, yaitu naik sebesar 132 persen. EBITDA terkonsolidasi sebesar 269 juta dolar dibandingkan dengan 114 juta dolar pada kortol ketiga tahun 2021, yaitu naik sebesar 136 persen. Term loan repayment per kortol ketiga tahun 2022 sebesar 134 juta dolar dibandingkan dengan 29 juta dolar pada tahun 2021. ESSA melanjutkan kontribusinya terhadap energi bersih masih masa depan dan merealisasikan proyek Blue Amonia ESSA dengan menandatangani MOU untuk mengukur emisi gas rumah kaca di pabrik amonia kami di Luwuk, Sulawesi Tengah. Penguatan gugus tugas COVID-19 di semua lokasi dan mengorganisir pemberian vaksin COVID-19. Grup ESSA mempertahankan prestasi dan terus menerima penghargaan untuk operasional yang konsisten, unggul, dan aman. Fabrik LPG menerima penghargaan Zero Exit and Award untuk tahun ke-9 dan patra nirbayak selama 7 tahun berturut-turut untuk catatan keselamatan yang luar biasa. Grup ESSA terus menerima penghargaan untuk operasi juga yang konsisten, aman, dan luar biasa. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada pabran publik sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu dan para hadirin semuanya. Untuk rangkaian acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. 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 Terima kasih.